Musik 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 Terima kasih 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 saya pergi dan waktu saya sudah sampai di sana dokter ini matrenya Oh enggak perlu buk katanya Alhamdulillah saturasinya udah mulai naik Oh haleluya saudara saturasinya sudah mulai naik katanya ya udah setelah itu dia sudah bisa saturasinya sudah berluar biasa yang mujizat dan akhirnya dia sudah bisa jalan ya dan kemudian saya masih saya bawa mobil jadi saya sakit adik saya si John sakit kami bertiga tadinya emang rinci kami nggak mau baju nggak mau apa ya tapi ini saya pikir kalau saya pulang saya urus mereka dalam keadaan sakit juga bahaya saya langsung bawa ke rumah saya langsung pergi ke UGD ya ke UGD kovid saya langsung kami ini positif Bu tapi kamu tapi ibu bersedia tinggal di sini jadi saudara kami tinggal di lorong-lorong penuh banget manusia penuh banget jadi kami tinggal di lorong-lorong yang lipat itu ya dan disitulah kami tidur ya saudara sampai kami nunggu berapa hari saya tiga malam baru dapat kamar anak-anak saya empat malam saat adik saya mau lima malam baru baru dapat kamar ya jadi itu yang saya lihat dan kami saya boleh kuat dan yang sangat luar biasa pada waktu itu saya tidak seperti kovid yang pertama kovid yang pertama kondisi saya sama seperti seperti Ibu Uti juga ya hampir lewat dan puji nama Tuhan tahun lalu Tuhan Tuhan selamatkan saya dan saya percaya tah kali ini juga Tuhan selamatkan saya nah dalam kondisi yang saya agak fit ya sampai temen-temen yang di ibu-ibu yang di lorong-lorong gitu Ibu kelihatannya nggak sakit ya kalau nggak sakit saya nggak ada di sini bu saya bilang nah saya jalan-jalan saya lihat di lorong itu ya saudara saya lihat ada orang yang udah mengap-mengap gitu ya saya bilang Pak saya nggak peduli apakah dia Islam atau Kristen Pak saya hati saya penuh dengan belasan Pak saya doain Bapak ya boleh nggak eh kepada Tuhan Yesus Isa almasi boleh saya doakan kalau Isa almasi punya kuasa menyembuhkan itu Yesus Kristus boleh-boleh bukannya orang dalam keadaan sakit didoain siapa aja mau bisa doakan dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan kembalikan oksigennya dan saya doakan tuh saya ketemu lagi ada orang dorong-dorong napasnya sudah sudah Bagaimana saya doakan jadi kerjaan saya waktu di sana itu lihat orang sakit dan doain orang gitu ya doain orang ya dan ngurus angur adik saya dan ngurus juga anak saya ya kasih obat dan sebagainya walaupun saya keadaan sakit tetapi gejala saya tidak begitu parah nah saudara dan awalnya saya di rumah sakit jadi udah di kamar juga begitu jadi saya lihat itu hidup manusia itu memang hanya hembusan nafas saya lihat siangnya dia itu masih ketawa-ketawa ya masih ketawa tapi masih sudah mulai nafasnya sudah mulai sesak kemudian dekat kamar mandi Iya ke kamar mandi tiba teriak-teriak dan kami bopong dia dan sorenya sudah tiada yang sudah-sudah tiada dan orang dan kami sempat tidur eh dengan mayat itu ya hampir dua malam ya satu malam setengah sudah semalam besok ambil udang mu siang baru diambil jadi kami itu di rumah sakit gitu ya jadi eh saudara saya lihat itu hanya hembusan nafas dan kemudian Oh puji nama Tuhan ya saya dalam keadaan yang sakit ya pusing kepala kling jadi saya yang nolong orang-orang yang ada ibu-ibu yang kami enam orang ini karena panggil suster sayang panggil susternya saya yang tolong ini jadi saya nolong orang dalam keadaan yang saya sakit juga dan saya mengembalakan sidang saya juga karena jemaat saya juga banyak yang kena kofi bahkan ada yang meninggal ya keluarga yang meninggal jadi setiap hari saya urus ini urus ini tele apa namanya wa ini wa ya keadaan jemaat dan sebagainya ya jadi walaupun keadaan sakit tetap saja harus mobile tapi Tuhan luar biasa ya nah kemudian setelah kami pulang pulang ya setelah kami pulang juga begitu setelah pulang pertama saya sendiri saya sendiri di rumah waduh nggak bisa belanja nggak bisa apa ya tapi puji Tuhan teman-teman luar biasa ada yang kirim makanan ada yang kirim minuman ya tiga ya saya bener-bener Tuhan cukupi itu luar biasa ya dan ada yang namanya obat yang namanya ivermectin itu ya nah saya minum itu juga ya lumayan jadi emang dari awal saya minum itu jadi kejalannya kurang jadi saya ada temen-temen SMA saya ya dulu ya jadi ibu kalau ada orang temen-temen ibu yang mau saya saya siap bantu jadi itu jadi kerjaan saya Pak ini keluarga ini satu keluarga dia kirim Pak cepat sekali saya bilang langsung dikirim saya kirim jadi banyak yang banyak yang sembuh saudara dan saya tahu memang bukan ivermectin tapi Tuhan pakai itu pakai itu ya untuk dapat juga dipakai dan ah dan saya juga minta teman-teman yang dari my home minta obat minta minuman untuk kirim-kirim kepada teman-teman saya yang memang membutuhkannya jadi itu saudara Tuhan ya saya sudah saya juga sudah mulai bukan mulai sudah sembuh ya hanya tinggal bantu dan seluruh keluarga sudah mulai sembuh itu semua karena saya ingin ngomong-ngomong ke WA yang sudah capek yang tadi bilang sama anaknya mami sudah capek jangan ngomong capek harus lawan jadi saya memang hapus dia tetap semangat ya tetap semangat jangan mau menyerah ya jadi saudara jadi teman-teman ada satu pengalaman di rumah sakit itu yang sangat luar biasa teman-teman ya itu setelah saya sudah bisa makan ya setelah Tuhan kasih saya saturasi serat sesuai dengan janjinya dengan luar biasa itu paginya kan kata suster kamu bisa makan setelah ini oh gitu ya Aduh puji Tuhan saya bisa makan gitu ya karena apa teman-teman ketika saya makan waktu nggak ada oksigen saya hampir pincang selalu hampir pincang ya ketika saya buka saya punya oksigen itu pincang Aduh udah 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 mau hilang hilang itu ya teman-teman lalu kata suster kamu bisa makan lalu tadinya dikasih makan ya Tuhan saya sampai menangis luar biasa teman-teman saya bisa rasakan itu makanan ini nikmat sekali teman-teman saya makan sampai habis saya makan sampai habis lalu semua makanan yang dikirim-kirim itu saya makan semua akhirnya luar biasa saya jadi lakus teman-teman ya saya makan semua nah setelah itu baru setelah itu kekuatan saya pulih gitu kan baru saya bisa duduk ya baru saya bisa duduk baru saya bisa goyang-goyangkan kaki saya ternyata kaki saya nggak bisa saya goyangkan teman-teman tahu nggak setelah pulang kaki saya kaku teman-teman kecil sekali kaki saya kaku ya karena sebulan-sebulan dari rumah sakit yang lama sampai kaku teman-teman nggak bisa diterangkan sekarang saya belajar berjalan juga gitu ya untuk berdiri ke itu nggak bisa teman-teman sekarang belum bisa nah satu pengalaman yang sangat luar biasa ketika waktu itu saya udah mulai bisa itu ya udah mulai bisa duduk ya tengah malam temen-temen ya itu karena lelah ya karena lelah saya cuma bilang begini sama Tuhan saya cuma bilang Tuhan saya mau tidur saya enggak enggak itu misalnya begitu dengan tenang aku akan membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Allah yang membiarkan aku tidur dengan tenang itu kan perkataan Raja Daud saya cuma baca itu saya tidur eh teman-teman tahu nggak satu peristiwa luar biasa besar waktu teman-teman tengah malam itu saya lihat ya teman-teman ya itu ada satu apa satu satu orang perempuan perempuan itu dia kakinya 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 di atas gitu loh teman-teman di atas langit jadi kakinya di atas kepalanya di bawah gitu ya langsungnya itu turun sampai ke bawah gitu lalu dia yang saya ingat luar biasa saya lihat dengan luar biasa dia pakai baju hitam dia pakai baju hitam itu bagi seperti perempuan-perempuan akal itu teman-teman yang ketat begitu yang ketat begitu lalu dia bilang roh tabul aku laro tabu ngomong begitu teman-teman ya dia ngomong begitu untuk untuk melihat hal yang seperti itu karena saya sudah biasa teman-teman ya karena saya sudah punya pengalaman musim-musim saya tanam seperti itu yang ganggu-ganggu saya itu untuk melihat seperti Tuhan saya bilang Tuhan Yesus saya rumah saya bilang itu saya sanggup saya tidak sanggup terperang dengan kalau seperti ini yang yang begini, malam begini, keadaan begini saya bilang Hei Iblis, saya bilang gitu ya, saya cuma bilang gitu hei Iblis, aku terlalu ditebus Hai Iblis, saya telah ditebus dan angka saya telah lunas dibayar, saya bilang begitu Yesus yang meneru saya, sekarang kamu berurusan saja dengan dia, saya nggak ga Kauan, saya ngantum saya saya tidak buat terserah Tuhan apa yang Tuhan mau buat buat saya lalu saya tidur dengan tenang saya pikir Tuhan pasti Tuhan pasti berperkara dengan setan-setan ternyata apa teman-teman saya terbangun paginya teman-teman luar biasa itu sangat-sangat luar biasa dalam keadaan tidak kalau dalam keadaan seperti biasa ya teman-teman kalau saya kalau ada sesuatu di dalam kamar itu saya tahu gitu teman-teman ya kalau dalam keadaan sakit saya cuma serahkan Tuhan saya serahkan mereka sama engkau saya mau tidur saya tidak kuat Tuhan saya begitu tiba-tiba saya pamun pagi dengan keadaan luar biasa pagi-pagi itu jam-jam lima ya jam lima Ibu Sin memilang dari dari karut pemia dia itu teman-teman ya saya langsung cerita Ibu saya ini ya Ibu harus setan tadi malam lalu kita ketawa-ketawaan setan ya luar biasa teman-teman itu pengalaman yang luar biasa jadi ketika Tuhan membiarkan saya memberikan saya mengalami ini semua ya sesuai dengan kata Tuhan Yesus ya marilah kepadaku semua yang letih lesu aku akan memberikan kelegaan kepadamu tikulah kuk yang kupasang karena kuk yang kupasang itu ringan dan beban-bebanmu pun apa apa bebanmu pun ringan gitu loh teman-teman ketika Tuhan Yesus mengatakan tikulah kuk yang kupasang itu artinya ya memang kita semua akan mengalami haram seperti ini Tuhan teman-teman ya tidak ada dari satu kitapun yang ketika ikut Tuhan akan akan hidupnya ongkang-ongkang karena Yesus jelas mengatakan tikulah kuk yang kupasang jadi kita juga akan mengalami penderitaan seperti ini teman-teman tetapi ini adalah pengalaman yang maha dasyat gitu loh saya justru mengalami Tuhan disini saya justru mengalami mujizatnya disini saya justru punya perjanjian yang luar biasa dengan Tuhan disitu teman-teman ya itu perjanjian yang murni yang tidak bisa diganggu hidup saya hanya untuk melayani Tuhan itu loh teman-teman itu luar biasa sangat-sangat luar biasa maka yang saya bilang Allah kita itu dasyat luar biasa teman-teman ya terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah mendengarkan memang betulnya Allah luar biasa ketika saya dengar lagu alihilsem Tuhan Yesus berbicara kepada saya itu lagu-lagu itu dari lagu sorga teman-teman ya jadi semua lagu-lagu penyembahan yang menyentuh hati yang yang betul-betul kita rasakan itu adalah kita banget gitu itu adalah dari sorga teman-teman lagu itu ada di sorga lagu puji-puji yang memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang kita ada di tempat ini saya percaya itu betul karena Tuhan sendiri yang mengatakan itu kepada saya ya luar biasa ya ya terima kasih ya teman-teman ya untuk atensinya ya luar biasa hari ini saya sangat-sangat bersuka cita menceritakan pedas siatan Tuhan itu luar biasa teman-teman ya alami Tuhan itu pokoknya alami Tuhan ya Jangan cuma jadi orang yang percaya Yesus Yesus itu Tuhan tapi gak pernah mengalami rugi teman-teman ya itu Julius teman-teman ya Julius dari HMC lalu siapa? Yonata Manjar gitu kan cepet-cepet, cepet, 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 cepet ya kan ibu itu ubi-utih itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala mereka berbeda siapa Yonatan Nandas bilang begitu saya bilang Fred kamu gak mengalami Tuhan sih ya kan dia gak mengalami ya mereka bolehlah menyangkal siapa Yesus itu tetapi semua orang yang mengalami dia itu tahu dengan jelas bahwa Yesus lah Tuhan ya teman-teman ya ya kan dia gak punya nih ya itu Julius bilang ingat ya ibu-utih ya yang selamatkan ubi-utih itu bukan Tuhan Yesus lalu kata-kata Yonatan Nandas itu liat itu kan ya dia bilang begini teman-teman itu liat itu katanya si Zunaidi salah itu katanya gak diselamatkan gak kalau Yesus yang menyelamatkan dia sudah diselamat gak selamat dia bilang gitu kan itu, itu Allah akan menyelamatkan kata Yonatan Nandas ya saya cuma bilang ya kamu gak mengalami ya jadi teman-teman kita doakan dia ya biar dia bertemu dengan Tuhan Yesus itu nanti satu saat nanti dia mengalami Tuhan dia akan berubah 100% ya teman-teman akan menjadi Paulus yang kedua ini ya teman-teman selatuh 80 derajat 80 derajat ya ini ada Pak Bion silahkan Pak Bion ya itu ya kesatian luar biasa terima kasih buat teman-teman ya terima kasih dan teman-teman semua yang berdoa buat kami ya gimana Pak Bion ya terima kasih ya ibu Putih dan ibu pendeta ini Tuhan melihat pelayanan ibu pendeta dan ibu Putih jadi ini merupakan kesaksian yang luar biasa saya tidak bisa bicara banyak karena memang ini Tuhan Yesus sudah siap ya ibu ya tapi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Tuhan kita itu luarannya nggak terdengar Tuhan West Tunggal yang saya dengar ya ya menyatakan tadi ibu putih kurang kalau Tunggal menyatakan Ia memperkenalkan dirinya Pak dia memperkenalkan dirinya Pak dia saya lihat saya ingat sekali diingatkan diingatkan peristua di naik ke sorda peristiwa dia itu peristiwa dia dia naik sesuatu, saya tengah benar jelas, begitu Pak saya dengar akulah dia, dan dia berkata kepada Ibu Yani, aku sedang menyentuh hatinya jadi dia berkata bukan cuma kepada saya, berkata juga kepada Ibu Yani, nah justru dalam penyakit ini saya mengalami Tuhan luar biasa itu iya memang tepat seperti apa dikatakan artita itu, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih tepat seperti yang ditulis di artita, tepat seperti pengajaran Rasul Paulus, jadi saya baca semua yang pengajaran itu saya baca, saya baca, wah sudah luar biasa, luar biasa kesaksian ini, boleh mau berkat bagi orang di luar sana, bahwa hanyalah Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita, ya kalau Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak nyata bagaimana kita mengenal Allah yang tidak nyata, ini Ibu Uti menyaksikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang penuh mujizat jadi sebelum terlambat, ya memang harus sekarang lah untuk menerima Tuhan Yesus, ini bukti, dari Ibu Uti sudah melihat Tuhan Yesus ya dan bahkan suaranya, saya dengar suaranya, dia berkata, bahkan dia, bahkan dia mengatakan di kepala saya, wanita ini sebentar lagi jam 12, ya dia itu sudah, dia sudah, dia mengalami kekurangan oksigen itu sudah hampir 2 bulan dia di rumah sakit sebentar jam 12, dia meninggal, tetapi yang di sebelah kamu ini, saya akan sembuhkan dia, Tuhan berkata begitu seperti, tepatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yang di sebelah kamu ini, Ibu yang menderita gula ini, dia akan sembuh nah ketika saya mau pulang, saya dengar, saya dengar, apa, dokternya bilang, selamat ya bu, ibu ini saturasinya sudah normal, katanya, mulai sekarang ibu sudah coba jalan ke kamar mandi, nah ini dia sembuh jadi perkataan Tuhan itu tepat sekali, jadi dia kasih tahu, yang ini saya kasih, jadi sekarang ini saya kasih nafas ini, ya karena memang dia mau, mau, masih mau memakai saya, bukan karena saya hebat, bukan karena apa-apa, karena perempuan yang satu lagi, yang di saya itu, dia juga orang Kristen gitu kan, ya kan dia juga orang Kristen, dia nangis-nangis, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gak ada lima menit, gak ada lima menit gitu loh, jadi Tuhan tunjukkan kepada saya, betapa dia berkuasa terus hidup manusia, apa, aduh luar biasa itu, betapa dia berkuasa, dia berdaulat gitu loh, jadi ketika saya masih hidupinnya, saya sudah berperjanjian yang luar biasa dengan dia gitu loh, jadi ada juga yang bilang, putih di luar sana, kalau misalnya virus ini adalah serangan untuk agamanya ya, yang diseberang itu, saya pernah dengar juga, di luar sana, bahwa ini semua serangan agamanya, inilah bukti, bahwa virus itu tidak pandang agama, betul bu, jadi virus itu tidak pandang agama, ya bahkan pendeta pun banyak yang mati, ya jadi Tuhan itu punya rencana sih bukti, karena bukti ini kan masih dibutuhkan, bagi kita ya, yang youtuber ini, atau The Buckers, perempuan tidak ada yang seperti bukti, yang bisa bertahan dan menyenang sekali-sekali, jadi sang debater kemarin memang beberapa minggu kehilangan nih, kalau sang debater rajanya, bukti ratunya, nah sekarang sudah bukti kembali sehat, jadi lengkap sudah ya, raja dan ratu sudah kembali, tapi bukti mungkin harus perlu istirahat lagi bu, karena masih berikut ya, saya harus berikutnya ini dokter, paru-paru, saya harus berikutnya paru-paru ya, ya silahkan ya bu, sehat bu, ya terima kasih, ya luar biasa ya teman-teman ya, kesaksian bukan karena kuat dan gagal saya, kita bicara tentang betapa pembahitnya Tuhan itu, ya masuk Pak Steven, terima kasih Pak Piong saya perlindung dulu ya, ada Pak Leon Nadi, tidak kangen banget sama Pak Leon Nadi, ya, selamat malam Pak Steven, terima kasih, ya, saya hanya berkata, saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, ya luar biasa Pak ya, selamat datang kembali bu, terima kasih, kesaksian ibu, kesaksian yang dibagikan, dan membangun jembatan bu, hubungan sehingga Tuhan Yesus bisa berjalan menyeberang dari hati ibu ke hati orang lain yang mendengar, istimewa sekali, baru tampil sukses jadi berkat bagi kami sangat terima kasih, yang luar biasa itu Pak, dia memperkenalkan dirinya itu loh Pak, saya jadi yakin, dia memperkenalkan dirinya itu yang dia katakan sama ibu Yani, saya sedang menyentuh hatinya, Bapak tau gak itu Pak, berminggu-minggu saya hanya menangis, terus kaya mata saya itu, luar biasa, saya menangis, terus saya lihat betapa saya orang berdosa, betapa Tuhan Yesus mengasihi kita, teman-teman, Tuhan Yesus mengasihi kita, luar biasa, saya lihat itu loh penderitaannya di kayu salju itu, saya lihat dengan luar biasa, teman-teman, Tuhan kita itu Tuhan yang nyata, itu loh yang luar biasa, dia itu Allah yang nyata, bukan Allah yang gak real, yang cuma dalam slogan-slogan, dia Allah yang nyata, Allah yang ada, Allah yang berperkara untuk kita, itu loh teman-teman, itu pelajaran yang luar biasa sekali, ini apa? terima kasih, istimewa, iya karena saya mengalami, jadi gak bohong gitu loh, kalau sudah mengalami sendiri itu kan, walaupun subjektif, tapi gak bisa diganggu gugat, apa kata orang, gak peduli sekarang, terima kasih putih, salam kebenaran, masih luar biasa, maaf ya adalah Tuhan, semakin kuat berharumi terima kasih 끝나pam kepada Tuhan karena Ibu kembali lagi baik, diekamAU waktu Ibu dulu sakit saya di apa dikasih tahu Pak Asantanri bukti tolong didoakan karena bukti sakit kenapa kopi ketanya ya saya juga berdoa buat bukti supaya segera disembuka Tuhan karena saya setiap pagi rindu Ibu nggak pernah lagi nampak di ibadah pagi ya kita mulai senang ya Pak saya mulai senang lagi apa yang harus ya kita kembali ya Pak ibadah menengah jujur Oh ibu saya saya sangat sedang mendengarkan saya sangat senang mendengarkan Ibu sehat karena saya pun ya selama ini berdua juga buat utih agar segera sebuah kadar penyakitnya di Tuhan saya ucapkan terima kasih sama Tuhan karena Ibu sudah kembali lagi sehat maju terus Bu apa jangan tinggalkan Tuhan Yesus terima kasih Bu iya selalu biasa Halo ya Makasih banyak makasih Tuhan berkati kita lalu ya luar biasa seneng sekali Pak ketemu Pak saya berpikir saya akan waktu itu saya berpikir saya sudah di sorgal Pak saya berpikir saat ini saya seharusnya sudah ada di sorgal karena saya sudah siap-siap saya sudah pamit sudah pamit sudah pamit ternyata Tuhan masih kasih kesempatan untuk bertemu ya luar biasa begitu juga terjadi sama anak saya yang paling besar Bu ini setelah masuk rumah sakit anak saya juga tumbang di telepon nggak bersuara ya sendirian di kamar mamanya udah merauh 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 itu yang saya kirim sama Ibu wa minta-minta tolong mendoakan juga saya parah sekali sama saturasi saya sudah nggak ada saya bergantung dengan betul-betul bergantung dengan oksigen lepas oksigen hidung saya teman-teman betul-betul nggak ada saya udah betul-betul nggak ada kalau orang kan masih tarong ada saya nggak udah nggak ada dari situ dari situ saya tahu lebih sakit kan masuk rumah sakit ya diopname saya juga sudah bilang sama gereja saya gereja metodis Pak pendeta juga semuanya mendoakannya kemudian saya dapat suara juga jangan takut anakku tiga hari lagi anakmu akan sembuh jadi dia hanya empat hari di rumah sakit Pak jam lima dia sudah sembuh memang di bilang Tuhan jam lima dia akan kesembuhkan katanya tiga hari lagi sabaran aku katanya iya luar biasa iya jadi setelah setelah tiga hari yang dibilangnya itu betul-betul anak saya udah sembuh ada yang hilang dari badannya katanya udah bisa dia makan padahal sebelumnya itu nggak bisa makan oksigen terus kencang kemudian pernah dia apa sesak nggak ada orang nggak bisa kemana-mana orang sudah tengah malam kan nangis-nangis terus warung-warung saya bilang kau menangis itu bagus panggil Tuhan kau menangis kebilang berserulah kepada Tuhan pada saat kesesakan kau buktikan Tuhan itu aku bilang kan dia manggil-manggil Tuhan jangan Tuhan ambil anakku gitulah jadi satu ini jadi ini sangat benar-benar luar biasa Tuhan kita itu dan dia memang betul-betul saya mengalami Tuhan saya melihat dia saya punya perjanjian dengan dia wah banyak sekali-banyak sekali hari-hari yang sangat-sangat hijabannya yang banyak Tuhan ketahui cuma saya saya ingat ya nanti Tuhan bilang ada satu perkataan Tuhan yang saya saya mau buktikan dulu apa itu betul perkataan dia Tuhan saya membuktikan ada satu ada ada satu janji Tuhan buat saya ada satu cuma saya nggak berani ngomong kita lihat saja nanti apa itu saya mau lihat bukunya dulu kalau Tuhan ya nanti aja bu setelah dan seperti yang saya alami dalam kesaksian saya itu kan benar bu terbukti jadi ibu dijaga Tuhan seperti yang saya bilang kemarin ibu dijaga Tuhan orang lain susah cerita itu karena Tuhan itu susah diungkapkan melalui kata-kata Iya tapi kita harus mengungkapkannya supaya orang lain bisa datang kepada Tuhan supaya datang pada Yesus Kristus jadi saya juga berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan ibu itu sama keluarganya anak-anaknya juga kepada ibu suri kami dan keluarganya anak-anaknya Tuhan selalu menjaga itulah rencana Tuhan indah Ibu Suriani dan Ibu Atimena selalu melayani Tuhan jangan pernah khawatir dalam pemilihan Tuhan gimana sih Paulus digigit ular pun dia enggak enggak mati dimana dia digigit lupa dia enggak mati ya luar biasa ya ya jadi benar-benar Tuhan itu maha kuasa dan dia sangat baik darahnya sudah menegis kita sekianlah dari saya ya selamat buat ini terima kasih Pak mau kembali untuk Tuhan ya amin ya amin ya amin ya luar biasa teman-teman ya ini hari-hari yang sangat-sangat disimewa ya kita memberikan kebaikan Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa ya ini ada Pak siapa Pak sembiring silakan Pak sembiring di bawah lalu dibawah ada Pak maskeranmu lapan-lapan setelah itu Pak Banda sepati setelah itu kita tutup ya teman-teman ya 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 selamat Pak Banda apa-apa ya silakan Pak sembiring ya pertanyaannya terima kasih selamat Tuhan saya bangga Tuhan soalnya putus-putus Pak soalnya putus-putus Pak ya jadi tuhan yang terbaik bukan pada hari ini Hai baik dan saya menurut saya bisa mengirimasi kepada saya saya membutuhkan saya 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 halo 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 jadi saya lagi saya bangga jangan diambil amin luar biasa ya Pak ya amin amin ya terima kasih Pak Semiring luar biasa Pak Tuhan Yesus berkati terima kasih Pak Semiring luar biasa ya teman-teman saya hari ini excited banget teman-teman bukan karena saya bercerita tentang saya mengalami musibah dengan keluarga dibalik musibah itu ada karya Tuhan yang sangat luar biasa ini hari besar buat saya tahu teman-teman ya karena apa karena saya bicara dengan Tuhan karena saya buat perjanjian dengan Tuhan saya mengalami dia dan saya menerima mujizatnya itu percobaan besar sekali ya itu sangat luar biasa itu wajar saya excited banget hari ini ya Pak centang hijau selamat malam Pak bakteran lu lu ya Pak ya shalom halo Pak centang pak kami bersuka cita ibu atas kesembuhan ibu ya kami juga merasa senang berdoa-doa kami ini luar biasa oleh Tuhan ya Bapak dalam suka selalu ngasih ibu-ibu luar biasa ini baru-baru sebagai apa ya sama iman selalu bendoakan ibu dan saya memberikan pujian khusus buat ibu melalui saya kan kirim WA ke Ibu Suriani mungkin sudah didengar ya ya saya adikir WA sama Ibu Suriani itu mungkin Ibu Suriani lihat ya ya itulah harapan kami tetap selalu kita di dalam Tuhan kita saling satu mengait satu untuk selalu mengujikan dan memuliakan nama Tuhan maju tersebuti kami selalu terima kasih Bapak juga buat doa-doanya ya semua banyak berdoa ya Pak centang hijau ya teman-teman banyak itu ibu delima saya berharap ibu delima ada di sini tangan 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 banget saya tangan ibu delima itu luar biasa ya teman-teman ya ibu delima itu dia mendukung saya ya dia nelpon lalu dia bilang kamu lapar ya dia mau film santai makanan gitu ya lalu dia dia nggak ini ya dia bantu dalam dana juga dia kirim gitu ya teman-teman luar biasa ya teman-teman ya saya mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa juga buat ibu delima saya berharap dia ada di sini tetapi dia nggak ada ya ya teman-teman tolong sampaikannya betapa ibu delima itu luar biasa juga ya teman-teman ya itu hamba Tuhan yang luar biasa ya luar biasa ibu delima komunikasi terus dengan saya dan saya bilang bu Tuhan bilang ibu adik saya uti nanti tiga tiga hari sembuh Oh ya amin Bu ya luar biasa ya ya selamat malam Pak JDP setelah ini Pak Al-Badri Pak JDP selamat malam waduh waduh luar biasa Bu Puji Tuhan aduh saya rasa merindu sama ibu aduh tiap malam saya doakan itu WA ibu hilang dari saya kemarin mau nanya mau nelfon pun saya nggak tahu gitu ya jadi saya selalu lihat lihat besoknya enggak ada video baru gimana lah kabar ibu uti nih ya saya pikir ya para yang lain-lain yang eh yang tidak menyukai mungkin mereka kesal nengok ibu disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan ini Pak ada bilang begini Pak ada bilang begini ya saya baca itu lagi padahal saya lagi sekarang untuk mah ini nengok-nengok gaik karena gitu ya masih gitu aku dengar biar naka Oh dia udah mati dia itu ya Tuhan kasih anggil iya saya pun lihatnya itu aduh jadi pingin berdosa juga tapi ya udahlah Tuhan saya percaya siapapun yang mempermalukan anak-anakmu akan dipermalukan saya ingat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan beribu tangan musuh yang menarik kita jatuh tapi satu satu tangan Tuhan yang menarik kita naik kita akan terus naik dan saya melihat ibu uti sudah bersaksi bagaimana mujizat Tuhan kuasa Tuhan itu sangat luar biasa sekali Iya Bu jadi kita merindukan lagi ibu sang debater wanita yang luar biasa kembali memberitakan kebenaran Injil banyak orang diselamatkan oh itu saya ya percaya juga eh Pak Ibnu dalam sudah sangat rindu ini ibu lagi menyampaikan Injil di media ya ibu jadi saya percaya kami mendoakan semua para hamba Tuhan dan para kristuber-kristuber selalu berdoa juga buat ibu ya diberikan kesegaran sukacita dengan luar biasa dan saya berdoa juga semua orang yang sudah memberkati yang sudah menolong ibu diberkati Tuhan dengan luar biasa mereka semua ya Tuhan Yesus memberkati Shalom siapa si Yonatan Nandar yang sendukan Ibu itu bukan Tuhan Yesus Tuhan lagi-tuhan lagi-tuhan Terima kasih luar biasa kapan-kapan kita gabung lagi Ibu Tuhan berkati ibu Suryani kena juga iya kenapa jadi kami berenang semuanya di Tuhan ya Bu ya Ibu Tih Ibu Suryani bahwa di sini kenyataan bahwa kita mengakui bahwa kedahasiatan Tuhan Yesus itu memang benar-benar terjadi di keluarga Ibu ya dua-dua Ibu ini adalah terberkati oleh kasih karunia Tuhan Yesus itu itu begituan saya memang pernah menulis di chat itu walaupun Ibu Tih Tidak ada itu ada silahkan Ibu Tih bertobat katanya salah satu salah satu channel mutlim gitu ya katanya Ibu Tih bertobatlah lagi masih Allah masih mau menerima tobatnya gitu jadi bilang saya bisa bisa Ibu Tih itu bertobat bilang saya seperti itu saya tulis saya kembalikan tapi bukan bertobat dengan Allah Suwap atau Buhamsaw tapi dengan Yesus Kristus itu saya balas seperti itu memang berkritikan-kritikan itu seperti tidak membangun sebenarnya itu tapi gak apa-apalah kita doakan aja orang seperti itu yang terpenting Ibu dua Ibu ini adalah sudah tersembuhkan itu dan kenyataan Tuhan mau dinyatakan seperti inilah kejadiannya kan agar semua kurang mengenal namanya membeliakan namanya bahwa Yesus Kristus is the best amin amin Tuhan di atas Tuhan terima kasih Bu ya tangan saya sudah terobati usikum beli nasi terobatlah sebelum mati Assalamualaikum warahmatullahi diberkati enggak terdengar rup ya maaf ya terima kasih Pak Badri ya luar biasa nah sekarang Pak Badri selamat malam baru ketemu lagi ya Officliner itu dengar udah luar biasa ancer terima kasih Pak coba salam ibu salam 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 anak-anak masalah ibu hilang ini dari playoffs itu kehilangan bu ibu cara ibu sedang ini juga padanya iya WHY ibu di-pengar Pak Kace gitu kan saya katakan yang kebanyakan itu dia bilang itu dia aku kurang paham gitu kan tapi di saat itu dia juga seringnya Pak menandakan kekalaan-kalaan lain ke akhir, sebelum ibu keluar itu saya baru dapat kabar dari Pak Kace gitu kan bahwa ibu waktunya masih belum sakit gitu ya maksudnya masuk sekali gitu kan akhirnya ya saya bantu doa terus gitu kan saya rasa kehilangan ibu gitu ya ibu sedangin dia tuh mau tahu channelnya saya memang ini saya nggak bisa saya lemah sekali saat itu saya lemah sekali Pak berpikir pun saya nggak bisa gitu jadi semua WAWA saya nggak bisa jawab bukan saya nggak mau jawab saya nggak bisa karena saya memang tidak tenaga saya hilang saya kalau tidak ada tidak ada gas ya tidak selamat tidak diterima di rumah sakit tidak ada oksigen ya kalau saya waktu itu seandainya tidak di rumah sakit dan saya tidak ada oksigen karena saya memang betul-betul parah kondisi saya saat itu Pak jadi makanya membutuhkan waktu sampai sebulan kan dia sebulan kayak ini memang parah saya parah saya parah memang saya parah gitu sama-sama parah pak saya sangat bersyukur ya ibu ya ibu udah selamat lagi gitu ya nanti bisa ketemu lagi ya saya juga saya juga dalam bahkan itu gitu udah kalau juga kalau mau aku iya non iya iya kenapa ini sudah sudah sama wajahnya iya iya ini ada orang muda semua yang menantang ya 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 terima kasih Bapak ya Tuhan ini berarti ini ya ini ada Pak Bantas Pati ya teman-teman ada Christine ada si Anu lalu terangir ada ulama muda yang lapan saya mau ada kesaksian lagi dengan Pak itu Pak Abraham dan Usman ya temen-temennya ya silahkan Pak 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 ya Salom ikuti Ibu Suryami Salom Salom Pak ya Puji Tuhan kami semua bersuka cita ibu sudah kami bisa melihat kembali Iya saya percaya bahwa Tuhan yang kita percaya ini sungguh pasti membuktikan janjinya jadi walau 10.000 reban di sisi kanan kiri kita tetapi saya melihat bukti pada malam hari ini seperti kesaksian ibu titasi mengatakan bahwa di kamar itu di tempat isolasi itu dipindahkan hanya beberapa orang dan semua orang sekarat sebetulnya ibu uti yang bisa keluar dari situ Puji Tuhan itu sebuah bukti baik Tuhan Yesus menyatakan kasihnya di amount menarik siapa kali ini masuk suaranya murah-suruh ya ya masyarakat ya ya Oh Ya ini terima kasih ya ibu saya tunggu ibu kemana aja hampir 2 bulan yang hilang saya tunggu-tunggu ibu itu ibu mau berdebat sama saya enggak saya ingin mengulihat senaman Tuhan hari ini saya tidak mau berdebat putih-putih-putih jadwalkan aja waktunya judulnya gini bukti ya kita membuktikan apakah Yesus itu mirip nander ya suaranya bu temanya 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 seorang Tuhan seorang muslim atau seorang Kristen ya oke 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 saya hanya mendengarkan aja debatnya saya digantinya oleh orang muda ya boleh enggak ya tapi si Anu ini kalau saya balikan bertanya boleh enggak sebentar aja ternyata tadi kamu mendiskusikan soal Yesus apakah Tuhan atau bukan ini ya segini ya si Anu kalau Yesus itu datang ke dalam dunia dan dia mengatakan akulah Tuhan dan sembalaku maka pertanyaan saya adalah Tuhan mana yang mengurus Muhammad jikalau Yesus datang ke dalam dunia dan berkata akulah Tuhan dan sembalaku Tuhan mana yang mengurus Muhammad jadi dari ulama muda itu jadi memang Yesus ngaku bahwa Yesus inilah aku Tuhan berdalil gitu ya berdalil jangan menghujat jangan berasumsi jangan berhalusunasi kita berdasarkan nanti kita gunakan kalau ini berasumsi banget nanti ya orang muda silahkan bayangin dia nanti ya saya atur kamu sama dia aja dia itu orangnya lebih nge-nge-nge dari Pak Andang ya selamat malam Christine ya shalom Buti shalom semuanya shalom Bu Sri haleluya haleluya luar biasa dari tadi mau masuk susah banget nih kayak mau kemana nih full terus yang penting bisa masuk Tuhan bisa dengar Buti udah sembuh sehat kalau boleh tahu Ibu sempat di isoman berapa lama kemarin Bu? oh aku sudah di isoman sebulan ya isoman berapa? isolasi mandiri di rumah langsung dirawat ya dirawat dalam sebulan ya oh ya sebulan sebulan ya soal tabung oksigen juga memang disini juga ada tarif-tarifnya gitu Bu ya untuk tabung oksigen kalau saya kebetulan juga lagi terjun relawan Bu tapi mengatasi warga yang isoman itu pun memang resikonya juga tinggi ya kalau mereka karena tidak ada biaya untuk di rumah sakit jadi mereka isoman di rumah sendiri gitu terus untuk sembako logistik itu mereka dikasih ya Bu Ti yang penting saat ini Ibu udah apa tapi kelihatan ini ya gemuk ya pipinya ya puji Tuhan lah sama gemukan kalau boleh saran Ibu karena Ibu masih batuk tuh mungkin banyakin minum teh teh jahe Bu teh jahe terus kasih jeruk nipis kalau enggak serai itu direbus terus pakai jeruk nipis kasih gula merah dikit itu bisa buat ini Ibu meredam batuk sih ya Bu ya Bu Ti kalau bisa jangan kecapean dulu sih kalau bisa masih tetap jaga kondisi nggak boleh terlalu cape di luar lah gitu kan oke Bu siap semangat terus semayarin Tuhan terima kasih mungkin nanti boleh doanya dari Bu Suryani ya sekalian karena saya bersinggungan dengan orang-orang yang positif Covid di sana mungkin kasih bantu doa aja Ibu ya untuk pelayan warga ya kita mau doa sekarang boleh ya baik Ibu terima kasih ya ini apa Christine Ibu Christine apa perawat ya Bapak dokter relawan relawannya kita doa ya bukan perawat sih relawan aja ya terima kasih relawan ya kita doa ya Bapak kami mengucap syukur untuk Ibu Christine yang memberikan hatinya memberikan hidupnya untuk relawan membantu mereka yang terpapar Covid-19 Bapak kami berdoa engkau lihat hatinya kesungguhannya untuk membantu orang-orang secara kasih yang dilimpahkan ke dalam hatinya biar dia limpahkan itu kepada orang-orang yang dia rawat supaya mereka boleh melihat kasih Yesus betul-betul hidup dalam hidupnya kami mau berdoa Tuhan tutup bungkus Christine dengan kuasa darah daripada Tuhan Yesus Kristus protect dia Tuhan sehingga dia tidak terpapar tetapi dia terus dapat kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan sehingga di dalam melayani orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang isoman di rumah Tuhan betul-betul dapat terlayani dengan baik dan mengalami sentuhan kasih yang Tuhan berikan kepada Ibu Christine dan mereka bisa rasakan sentuhan kasih dari Kristus terima kasih Bapak sekali lagi perlindungan sempurna dalam hidupnya ya Bapak sehingga dia boleh tetap sehat tetap kuat di dalam melayani engkau lewat melayani orang-orang yang sedang sakit saat ini terima kasih Bapak dalam nama Yesus haleluya amin 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 terima kasih Bu terima kasih semua shalom ya shalom ya luar biasa ya teman-teman ini terakhir ya ulama muda atau apa kabar ulama muda saya lagi sekarang ibu ini sakit ya halo ulama muda ya shalom Bu apa kabar saya bilang misi ulama muda nih bukannya doain saya ya cuma bilang apa itu kemana aja kemarin ya kemarin ya itu sakit ya gitu iya aku kan gak tahu Bu aku juga enggak pernah keluar dari dari grup debat gitu Bu udah berapa udah berapa lama baru-baru sekarang Ibu saya melihat ya baru saya keluar gitu iya iya nanti saya ulap ulang balik dengan melihat kesaksiannya gimana iya ini nanti-nanti saya bilang begini iya yang sembuhkan ibu uti bukan Yesus luar biasa ketakutan sekali dia menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan kita berdoa kita berdoa aja supaya dia alami seperti Ruth supaya dia mengalami apa yang saya alami supaya dia bertumpai Yesus ya ini dia bilang gini nih ya dia bilang gini dia bilang gini nah dibilang masih gebar aja buti ya sekarang saya tanya kenapa ini sudah mampu menyembuhkan Junaid salah itu kedua jangankan menyembuhkan orang sakit Bu orang mati bisa dibangkitkan apalagi orang sakit lumpuh gitu bisa ditahirkan ya kan jangankan orang yang sakit orang mati aja bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus kalau ini kalau jenai disalat menurut istrinya karena memang ibu apa jenai disalat itu memang udah pengen cepet dia pergi dia rindu bertemu Yesus katanya itu kesaksian daripada istri Junaid salah iya iya karena memang satu-satunya Allah Tuhan yang benar tidak ada suara tidak ada suara itu betul yaitu Tuhan yang kita percayai diluar dari Tuhan yang kita percayai itu bukan Tuhan yang benar tapi tidak ada pembuktiannya kalau Tuhan dari yang mereka percaya itu adalah Tuhan yang benar tapi Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang dikenal oleh nabi-nabi mulai dari ini dari sebelum masehi di zaman purbakala sampai kepada perginaan baru atau sampai kepada Tuhan Yesus satu Tuhan yang dikenal oleh nabi-nabi diluar dari Bani Israel mau itu Allah yang benar mau itu kitab itu tidak ada yang ada adalah nabi-nabi palsu dan kitab yang palsu ini hal ini sudah ditegaskan di dalam alkitab Rasul Taul sendiri menegaskan bahwa ada kitab yang berbeda dengan yang mereka beritakan itu adalah kitab yang palsu atau kitab itu kitab yang tidak benar yang tidak percaya kepada Allah yang dikenal oleh Rasulullah iya di dalam kalitia 1 ayat 9 ya iya puji Tuhan karena malam hari ini kita bisa bertemu ya kita semua sehat-sehat juga ya iya 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 tapi saya ngedengar soal vaksin itu kayaknya ada permasalahan dikit gitu atau gimana bu Jadi kita harus lihat, orang Kristen, orang Islam semua kena Karena ini memang wabang dunia Jadi kita jangan satu-satu dengan hal-hal seperti itu Justru kalau ulama muda gak divaksin ya itu akhirnya seperti saya Terima kasih Saya ingin divaksin, cuma waktu kan saya batuk-batuk Saya pikir nanti setelah batuk sebuah saya mau vaksin Jadi vaksin itu ada kesannya juga ya, tidak ada kesan yang kaya Iya ada yang bilang kalau waktu itu saya Nanti saya ceritain buat di WA WA lewat WA aja Karena ini memang wabang, karena kemarin anak saya baca-baca buku ya Buku saya itu saya beli 20 tahun yang lalu waktu anak saya masih kecil Itu ada ternyata keluar, nah itu sudah dikenal dari dulu Tahun 20 tahun yang lalu tuh buku kesehatan tentang penyakit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih di rumah itu kalau ada ibadah bersama begitu ya iya 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 aku sedang menyentuh hatinya ya betul Tuhan Yes Enggak bohong betul dia menyentuh hati saya biar saya nangis terus menangis menangis terus-terus karena dia menunjukkan siapa dirinya dia menunjukkan kepada saya kasihnya itu dia menunjukkan kuasanya dia menunjukkan kepada saya dia bilang dia bilang itu orang katanya di depan kamu itu sebentar lagi jam 12 siang dia meninggalkan ya gitu saya lalu di sebelah kamu ini dia ini akan saya beri kesehatan kemarin dia ngomong begitu dan itu betul jadi dia dia menunjukkan kuasanya kepada saya jadi dia akhirnya Tuhan Yes Enggak akan kamu sembuh anak ya kuasa daulat dia gitu jadi saya berpengar dengan Tuhan saya mengalami dia luar biasa luar biasa luar biasa Tuhan sedang siap semoga banyak diberkati disembuhkan karena ini penyakit saya jadi gini di rumah sakit saya disembuhkan COVID-nya sakit lamanya balik lagi saya batuk saya harus ini ya tapi dokter sudah bilang saya harus keluarkan dahaknya aja itu masalahnya saya batuk itu nggak hilang-hilang karena dahaknya belum keluar selama belum keluar itu katanya harus jadi hanya silasih minum obat ya ya teman-teman ya iya macam-teman sama dengan kesekiannya apa itu Pak evangelis raja si Hombi juga kan kena juga itu aduh dia memang taruhkan nyawa juga iya 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 memang itu Tuhan kita memang dah siap biasa ya kita doakan bukti biar apa pemulihan biar kembak turun kembali ke dunia debat kita sudah tetap atau sabar menunggu-menunggu iya pada ditubuhin sama sih siapa si Yona tenandar membuktikan kepada saya ini bukan saya bukan Yesus itu yang buat itu suara Yona tenandar itu yang diserupakan itu tak boleh suara di oh gitu ya jadi suara di apologi Kristen muncul lagi iya ya terima kasih loh kita ini ada ibu kelima lalu tergiantar ya tidak mempunyai begitu Begitu bu Uti kasih kabar ke saya, apa kasih kabar atau saya tahu dari siapa ya, langsung saya buat, karena saya sibuk, jadi saya pilih waktu, waktu itu saya live ke hubungan pagi, saya bilang ke teman-teman itu, bahwa bu Uti, bu Yani dan keluarga, apakah teman-teman sakit. Saya juga, saya juga, saya juga mau bantu bu Uti, saya juga, sekarang luar biasa, sudah sembuh, luar biasa, terima kasih ya doa dan nanya Pak. Saya bisa, kita pagi-pagi, baik bareng, ngisir tembangan, ya. Harus senang kita mulai lagi, senang kita mulai lagi, senang. Nah, saran saya ke bu Uti, jangan debat dulu bu, iya. Bukan lu kesehatan. Oke, jadi, bu Uti, cili, ya. Jadi, kalau misalnya ada orang mau ngajak debat, jangan dulu bu, iya. Supaya ibu betul fi dulu, ya fi dulu, sembuh total, kemulihan, baru, ya. Supaya, supaya, apa, pelan ini bu, lebih ini lagi, lebih maksimal lagi. Jadi, kita berho Allah, supaya semakin dipunikannya. Buk aja, Bu, ya ibu, terima kasih. Luar biasa, Pak. Tadi saya minta Pak, 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 bagus bilang dong, saya minyak kesian, saya lupa saya mau kasih tahu Pak. Ha, ya luar biasa, ya. Terima kasih, Pak bagus. Ya, Ibu Dari Mani, selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mahu Dari Mana, yang setia LWA di Ya, tadi saya cari yang ibu Dari Mano Masu. salam kalau kami murid sayang halau luar biasa dengan tukacita yang luar biasa prosesnya itulah proses membawa suatu kabar tukacita yang luar biasa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu ada aktif ini tapi ada Tuhan Yesus hidup Yesus nyata Yesus dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dia memperkenalkan diri saya alami Tuhan dengan luar biasa ada satu janji Tuhan buat saya nanti saya akan buktikan lewat pengalaman hidup saya saya nggak akan ceritakan janji yang luar biasa janji yang luar biasa nanti saya akan itu ya Tuhan Yesus janji sama saya ya saya baru bergabungin ketika saya lihat wawah langsung saya lihat live chat masih ada link masih sempat masuk deh saya gabung itu ada apa namanya channel yang tidak asing lagi yang bu utik dia dia apa namanya dia katakan katanya bu utik grup yang lain ngomong sudah lewat katanya ya begitu dia ngomong konotasnya enggak enak kali ini bagaimana buddha 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 lima di saya ditanya di wa melalui wa tidak melalui apa namanya ya masih dalam proses memang ya kita doakan saja saya ngomong begitu nah ketika dia katakan seperti itu ya saya katakan saja ya 23 orang ya berdoa pasti ada kuasa ketika kita beriman saya ngomong begitu nah pada saat dia ngomong seperti itu sepertinya ya gimana begitu dia katakan ya Tuhan yang kita sembah itu tidak mendatangkan suatu kuasa dihubungkan dengan mujijatnya iya kok ngomong begitu bu saya terus rekam saya terus balas itu dengan kata-kata penuh dengan iman kembali lagi kita tidak hanya melalui ya apa namanya media ini kita tampil gitu saja di run tapi kita mari saling mendoakan saling mendukung ya eh tidak hanya kita apa namanya seri begitu saja tapi kita kita sama-sama merasakan terbukti sekarang bu uti dan ibu pendeta Wow sudah merasakan mengalami bahwa begitu hebat begitu dasyat Tuhan yang kita sembahkan bahwa proses itu mendatangkan suatu kebaikan cerita yang ilah itulah kesaksian itu bahwa ya kerajaannya luar biasa terbukti real saya nggak bisa digoyakan orang saya bertemu Tuhan saya saya mengalami Tuhan saya ya saya mengalami dia saya bertemu dia saya merasakan semua dan dia menyatakan dirinya buat saya baru bisa kamu jelaskan Tuhan saya ya kan halo kok suaranya yang julius hnc ya ya betul kamu ngomong kalau bu uti itu ya menurut kamu ya yang seperti itu pesimis kalau bagi kami beriman dan optimis wah Tuhan punya cara cara yang ajaib sekalipun melalui proses ya tidak melebih dari kekuatan tapi pasti Tuhan memberikan suatu kasih karunia yang luar biasa kami dukung doa kuasa kasih Tuhan luar biasa bekerja melalui pasal rumputnya hnc kembalilah kamu Julius ini terhilang kembali terbukti melalui proses yang dialami oleh bu pendeta dan semua anak-anak Tuhan banyak kesaksian bukti bu pendeta banyak yang mengalami Tuhan luar jasa Tuhan saksian hidup kesaksian hidup ya ya teman-teman siapa ngomong siapa kemana nggak ada Tuhan waktu Ibu Delima WA ya saya bilang Tuhan bilang tiga hari lagi sembuh ya itu Ibu Delima ya ingat yang ketiga subuh-subuh itu susternya aja kesenangan putih Tuhan kata susternya Ibu katanya 100.000 katanya wah durasinya luar biasa saturasi udah normal kembali 100 saya ingat apa itu saturasi-saturasi itu akhirnya dalam ibu sudah ada oksigen katanya sudah ada oksigen di dalam ibu 100.000 katanya ayo cepet-cepet kita kita itu katanya kita tensi-tensi ya lalu saya ditensi itu eh pasti saya ditensi karena saya kan pagi-pagi subuh-subuh masih lemah kan nah tapi tensi itu rendah nih katanya gitu ya ya udah nanti saya balik lagi ya saya bilang iya sebentar lagi tensi saya pasti naik ya karena saya suka kita kan eh tiap lagi pas dia balik lagi jenis saya 100 berapa tuh 117 berapa gitu semuanya betul kan tadi saya stres pagi-pagi karena saya menunggu janji Tuhan dalam hati saya gitu kan tadi saya stres makanya tersedia rendah waduh luar biasa ya uji Tuhan waduh luar biasa ya Tuhan saya tunggu-tunggu bu tiga hari itu saya tunggu-tunggu satu hari berlalu satu gitu kan dua hari berlalu itu kan pagi-pagi dua nah yang ketiga itu eh keburu suster yang kasih tahu bukan saya lihat sendiri luar biasa 100 bu itu bertahan sampai dua minggu 100 100 100 100 enggak ada kurang-kurang 97 sempurna 100 sampai saya pulang luar biasa kan janji Tuhan luar biasa ya kasih sempurna gitu halo 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 iya bu Tuhan yang kita lakukan luar biasa sempurna ke sini luar biasa iya 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 ini ada Pak welcome Pak welcome Pak Haruka Pak Sikud 해도 undang-danggung luar biasa dari iman kepada iman Dari kemuliaan kepada kemuliaan Dengan kemuliaan yang kelas Amin Haleluya, Bu Uti Ini Yang penting Bu Uti Udah pasti beda lagi New version nih Ini yang selanjutnya sekarang Ini kan selanjutnya sekarang Bagaimana kamu Bu Uti Bagaimana kamu Bu Uti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Sipu tau lah Bu Ketika saya sakit Tau nggak saya sampai lupa Angka 3 saya lupa Angka 5 saya lupa Nah ini masih Masih dalam pemulihan Jadi perasaan saya inget-inget Sipu ini siapanya Ya ampun Ya ampun Diamat ya Ya ampun Puji Tuhan Saya juga kemarin kan Ikuti itu Di grup WA Banyak yang ini Saya juga soal Berdoakan ya Saya boleh Sapa dulu semua ya Selamat malam Selamat malam Ya ampun Ya ampun sedikit ya Oh ya Luar biasa Burung terkukur Sedang bernyanyi Di pohon Bapak indah Bersuara Sungguh bersyukur Malam ini Masih bisa Menyapa sahabat semua Terkutuk Amin Biasa Buka juga ya Bu Ada Amsal 15 Ayat 13 Dikatakan Sekarang kan lagi berseri-seri Ini mukanya Karena Suka-cita luar biasa Sudah melawan Yang namanya Ya Hati yang gembira Membuat muka berseri-seri Tetapi kepedian hati Mematakan semangat Ini Buat Kusuk Buat nandar Yang 15 B Tetapi Kepedian hati Mematakan semangat Jadi Buat nandar Atau Saudara-saudari Kami yang Di luar seberang Jangan Mereka Bersedih Hati Dengan kepedihan hati Yang mungkin Kalian mengira Mengatakan Seperti yang Ibu Putih Dia bertetaksian Dengan Mencijak Tuhan Kalian bilang Bukan Tapi Bukan Kalian yang Merasakan Kasiat Dan Mencijak Tuhan Itu Jelas Nyata Kami Mencijak Tuhan Jadi Kalau Kalian Belum Bertobat Terkhusus Nandar Julius Dan Yang Yang Lain Lain Sebelum Terlambat Mari Kenal Kristus Kami Bukan Mengajak Kalian Tetapi Kami Mengajarkan Mengasih Karena Memang Jelas Yesus Mengatakan Jadikan Semburu Bangsa Jika Mau Jadi Murid Silahkan Kalau Tidak Mengapa Tidak Tapi Luar biasa Cuka Cita Malam Ini Bukti Sangat Semangat Luar biasa Kalau Ada Waktu Maaf Anak Ada Tiga Orang Semua Kan Lagi Dari Ini Kalau Tidak Ya Tapi Saya Tetap Ya Saya Bu Anak Sudah Dari Handphone Sudah Tiga Nih Luar biasa ya ya teman-teman luar biasa ya hari ini kita sudahi dulu karena sebentar yang apa ada Bapak Abraham dan Usman ini bersaksi kita ya mungkin ada teman-teman yang sudah tahu kesaksiannya tetapi saya belum pernah dengar dan di komunitas bukti wakimena juga mungkin banyak yang belum dengar kesaksian yang berhasil pagi ya jadi setelah ini kita kembali ya teman-teman ya jam 8 jam 8 pas dan nanti kita akan kembali lagi mengenakan kesaksian dari Bapak Abraham dan Usman ya cukup sekian salam kebenaran terima kasih untuk teman-teman yang ada di live chat maaf saya nggak bisa berinteraksi karena saya fokus di ini ya saya fokus di rumah teman-teman ya saya nggak bisa berinteraksi tapi saya baca-baca semua semua luar biasa terima kasih atensinya teman-teman yang ada di live chat Tuhan Yes memberkati kita dan kita sudah bukti bahwa Tuhan kita ikut asyat adanya ya terima kasih salam kebenaran terima kasih selamat menikmati